assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys hello sobat insiders nah di video kali ini kita coba akan membahas 5 HP murah di harga Rp 400.000an terekomended versi gadget inside Oke langsung aja kita bahas guys di urutan pertama ada Sony Xperia Z5 guys Nah buat kalian yang pengen banget HP gaming di kelas harga Rp 400.000an Sony Z5 ini kayaknya bisa banget buat dijadiin rekomendasi ke kalian ya guys karena cuma dibanderol di harga Rp 400.000an namun spek yang dibawanya tuh nggak main-main guys contohnya aja di bagian dapur pacu yang udah bawa persenjataan chipset Snapdragon 810 yang berpadu dengan kapasitas penyimpanan RAM sebesar 3 per 32 GB sebagai internal storage-nya Oh ya enggak hanya itu aja guys untuk bagian lain seperti sektor fotografinya Sony juga membekali HP ini dengan single kamera beresolusi 23 megapiksel guys yang pada masa itu merupakan resolusi terbaik untuk smartphone ya guys Nah untuk bagian layar terbentang panel IPS LCD seluas 5,2 inch yang pastinya udah memiliki proteksi Nah gimana guys menurut kalian recommended gak nih Nah kalau kalian minat kalau bisa cek link pembeliannya di deskripsi video ini dengan spek lebih lengkapnya adalah sebagai berikut ini posisi berikutnya ada ponsel asal pabrikan Ken Mobile yani Ken Mobile V6 nah buat kalian pecinta gaming ML alias Mobile Legends yang hanya punya budget tipis 400 ribuan kayaknya Ken Mobile V6 bisa jadi solusi nih guys dengan harganya 400 ribuan spek yang dibawanya pun udah cukup nih guys buat pecinta game ringan seperti Mobile Legends karena udah ditepang pakai memori penyimpanan RAM sebesar 2 GB dan 16 GB sebagai internal storage Oh ya untuk bagian dapur pacu quad-core 1,2 gigahertz menambah kecepatan gaming ML kalian dan gak hanya itu HP ini juga dibalut dengan layar seluas 4,5 inch kamera utama beresolusi 8 plus 5 megapiksel selfie Nah untuk kekurangannya yang paling fatal dari HP ini adalah di bagian jaringan yang masih disupport dengan jaringan 3G connection yang pastinya kurang banget ya guys di tahun 2020 ini tapi gimana menurut kalian recommended gak nih diurutan berikutnya ada Sony Xperia dari tipe Z3 compact ponsel rilisan 7 tahun yang lalu ini dulunya sempat masuk ke dalam jajaran HP flagship di zamannya ya guys dan berikan dijual dengan harga yang pastinya tinggi terbaik namun kiri Mi 2 HP ini cuma dijual dengan harga 400 ribuan aja guys di harga segitu spek yang didapetin pun udah cukup banget guys contohnya di bagian performa dapur pacu chipset yang menopangnya ialah chipset kelas flagship yakni Snapdragon 810 yang berjalan dengan kapasitas RAM sebesar 2 GB plus 16 GB sebagai internal storage nya guys Nah untuk bagian lainnya seperti layar ini HP juga udah dibalut dengan layar IPS LCD seluas 4,6 inch yang udah cukup banget lah buat game biasa Nah untuk sektor fotografinya Sony udah membekali HP ini dengan single kamera utama beresolusi 20 megapiksel plus 5 megapiksel buat selfie kameranya guys Nah buat kalian yang minat untuk beli ini HP kalian bisa cek link pembeliannya di deskripsi video ini dengan spek lebih lengkapnya adalah sebagai berikut di posisi lanjutnya ada ponsel jadul dari brand Apple iPhone Nah mungkin kalian bingung ya guys apakah ada HP sekelas iPhone dengan harga hanya 400 ribuan Nah ternyata jawabannya adalah iPhone 4 nih guys buat kalian yang pengen HP murah rasa pejabat kalian bisa beli iPhone 4 ini guys HP ini sekarang bisa kalian beli cuma dengan harga 400 ribuan diharga segitu memang spek apa aja yang diberikan ya guys nggak bisa dibanggah-banggahin amat sih guys tapi gimana pun ini adalah HP iPhone jadi rasa gengsi pun cukup tinggi nih guys denger brand iPhone aja kayaknya udah kerasa gengsi banget ya guys Nah untuk chipset Apple membekali dapur pajunya dengan chipset seri A keempatnya dan paduan memori RAM sebesar 512 MB dan 8 16 atau 32 GB sebagai internal storage Oh ya di bagian layar terbalut panel IPS seluas 3,5 inch yang kayaknya kecil banget deh digunain di tahun 2020 ini tapi HP ini bisa buat rekomendasi kalian nih yang lagi cari HP kedua alias second daily drive di harga 400 ribuan dengan spek lebih lengkapnya adalah sebagai berikut urutan berikutnya ada HP murah Xiaomi Redmi terbaik yakni Redmi 2 HP ini sempat menjadi salah satu HP sejuta umat di jamannya yakni di tahun awal perilisannya tahun 2015 yang lalu nih guys kini Redmi 2 hanya dijual dengan harga 500 ribuan aja guys atau tepatnya 400 ribuan kalau kalian mau beli kalian bisa cek link pembeliannya di deskripsi video ini nah untuk spesifikasinya HP ini udah cukup copo ya karena cuma diusung pakai layar IPS LCD seluas 4,7 inch yang kayaknya kecil banget di tahun 2020 ini guys tapi di bagian dapur pacu HP ini cukup mumpuni nih guys karena udah ditenagai dengan chipset asal pabrikan Snapdragon 410 yang udah cukup buat second daily drive kalian di tahun 2020 ini dengan spek lengkapnya adalah sebagai berikut nah itu tadi guys daftar 5 HP murah harga 400 ribuan terbaik versi gadget inside terima kasih telah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh